Hukum kredit rumah sebetulnya tidak berbeda persyaratannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Selama terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka kredit menjadi halal dan boleh dilakukan. Tetapi apabila kredit ternyata tidak memenuhi syarat yang kita sebutkan tadi, maka ini bisa jadi mengandung kezoliman, bisa juga masuk ke dalam perbuatan riba. Jadi sebetulnya syariat ketika melarang perbuatan riba tujuannya adalah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tentunya syariat menginginkan kemaslahatan bagi umatnya. Ketika ada mafsadat, ada kerusakan, kemudian dilarang. Hanya saja masalahnya terkadang manusia yang tidak bisa menerima. Jadi syarat yang kita sebutkan tadi, diantaranya bahwa maksud dari jual-beli kredit itu baik rumah, sepeda motor, atau apapun. Karena sekarang kalau kita perhatikan semuanya di kredit. Televisi di kredit, handphone di kredit, perkakas rumah itu semua di kredit, masuk ke dalam perkara kredit. Bahkan bisa dibilang sekarang orang tidak bisa terlepas dari yang namanya kredit. Kalau bukan karena kredit, maka tidak bisa memiliki barang. Tetapi tentu harus kita perhatikan bahwa syariat memberikan rambu-rambu kepada kita. Memberikan rambu-rambu karena kredit ini merupakan jual-beli hutang. Pada hakikatnya kita mengambil barang terlebih dahulu, kemudian kita membayar per bulan. Ini kan jual-beli secara hutang. Oleh karena itu kemudian perlu kita tetapkan syarat-syaratnya. Jadi jawaban dari pertanyaan dari saudari penanya tadi, bahwa kredit rumah tersebut boleh selama terpenuhi syarat. Apabila tidak terpenuhi syarat, maka ini bisa masuk ke dalam perbuatan rima, atau bisa saja pembeli nanti terzalimi. Jadi perbuatan kezaliman itu, walaupun dia misalnya rela-rela saja, oke-oke saja, tetapi syariat memandang bahwa itu tetap tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang penting intinya adalah tercukupi dan terpenuhi syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Ya. Ya, ya.